Hai kawan Assalamualaikum di video Maniak Movie kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film dimana mengisahkan tentang seorang wanita muda yang memiliki kemampuan dalam memecahkan kasus lebih hebat daripada Sherlock Holmes sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian dapat membantu aku untuk membangun channel ini sehingga aku bisa terus memberikan video-video menarik untuk kalian nikmati Oke jika sudah langsung saja kita mulai ceritanya film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita muda yang cantik bernama Enola Holmes dimana Enola merupakan adik dari Mike Rob Holmes dan Sherlock Holmes yang terkenal namun dikarenakan sang ayah dia telah meninggal dunia dari saat Enola kecil dan kedua abangnya telah merantau Enola Holmes hanya tinggal berdua dan dibesarkan serta dididik oleh sang ibu sejak kecil ibunya mendidik Enola agar bisa menjadi wanita yang cerdas dan tangguh ia diajarkan untuk bertarung mengasah kepintaran melalui permainan catur percobaan size kriptologi serta bermain membacakan teka teki mereka sangat suka teka teki tapi sesuatu terjadi saat usia Enola menginjak 16 tahun tiba-tiba saja ibu Enola Holmes menghilang secara misterius ia hanya meninggalkan sebuah kotak berisi beberapa hal sebagai hadiah yang sebenarnya Enola sendiri belum mengetahui apa fungsi kotak tersebut berita menghilangnya sang ibu secara misterius membuat kedua kakak Enola Mycroft dan Sherlock memutuskan untuk pulang karena sudah lama tidak kembali awalnya Mycroft dan Sherlock tidak mengenali Enola sebagai adiknya karena Enola terlihat tidak mencerminkan seorang wanita bangsawan yang seharusnya anggun dan feminim sesampainya di rumah Mycroft dan Sherlock terkejut melihat keadaan rumah yang tampak berantakan dan tidak terburuk setelah memeriksa dan melakukan penyelidikan akhirnya Sherlock mengetahui kenyataan bahwa kepergian dan menghilang yang sang ibu bukanlah karena sesuatu hal buruk atau seperti penculikan melainkan mutlak keinginan sang ibu untuk pergi dan tidak ingin dicari sementara itu Mycroft sebagai kakak tertua yang bertanggung jawab terhadap Enola memutuskan untuk mengirim Enola ke sekolah kursus pendidikan wanita disebabkan karena Mycroft tidak suka melihat karakter dan sikap Enola yang terkesan berantakan dan tidak terdidik. Malam harinya Enola yang sangat tidak ingin pergi ke asrama menemukan sebuah petunjuk di dalam hadiah yang diberikan sang ibu di mana petunjuk tersebut mengarahkan Enola pada seamplop uang dan sebuah pesan yang mengarahkan Enola untuk menentukan takdir dan jalan hidupnya sendiri. Enola pun memutuskan untuk pergi mencari ibunya dengan berbekal uang dan penyemaran sebagai laki-laki dengan menggunakan pakaian Sherlock waktu kecil. Setelah meninggalkan petunjuk palsu untuk Sherlock dan Mycroft, Enola pun pergi menuju stasiun kereta api sebagai laki-laki. Di mana saat itu Enola juga melihat sebuah keluarga bangsawan yang mengutus anak buah untuk mencari seseorang di kereta. Dan ternyata orang yang dicari tersebut berada di ruangan yang sama dengan Enola yang merupakan seorang pria muda bernama Fiskon Texbury. Semula Enola yang memilih untuk tidak ikut campur memutuskan untuk meninggalkan Fiskon Texbury. Namun melihat Fiskon Texbury berada dalam bahaya Enola mengutuskan untuk menyelamatkan Fiskon dengan mengajaknya melompat keluar dari kereta api. Fiskon yang akhirnya mengetahui bahwa Enola adalah seorang perempuan, akhirnya menghabiskan malam di hutan dengan saling bertukar cerita dan alasan mengapa mereka kabur dari rumah. Enola yang tidak ingin pergi ke asrama khusus wanita. Dan Fiskon Texbury yang ternyata memiliki mimpi yang lain selain menjadi seorang bangsawan dan tentara yang dikirim ke luar negeri seperti keinginan keluarganya. Esoknya mereka pergi menuju London setelah sebelumnya di malam harinya Enola telah memotong rambut Fiskon Texbury agar Fiskon tidak mudah untuk dikenali. Sesampainya di London, Enola dan Fiskon pun berpisah. Enola lalu menyusun rencana untuk mencari ibunya. Ia mulai mengatur siasat dengan merubah penampilan jadi seanggun dan sefeminim mungkin. Di hotel yang telah ia sewa, Enola menyusun sebuah teka tiki berisi pesan untuk ibunya. Yang kemudian akan ia sebarkan melalui surat kabar yang sering dibaca ibunya. Dengan harapan ibunya akan membaca dan membalas pesan Enola tersebut. Enola lalu melanjutkan mencari petunjuk tentang keberadaan sang ibu melalui salah satu teman ibunya. Dan saat itulah Enola mengetahui bahwa ibunya telah mengatur sebuah rencana yang sangat rahasia. Enola menemukan sebuah gudang yang berisi alat peledak yang selama ini merupakan sebuah rencana yang disembunyikan oleh sang ibu dan teman-teman wanitanya. Saat ingin meninggalkan gudang tersebut, Enola kemudian diserang dan wajahnya ditenggelamkan ke dalam air oleh seorang pria yang ia ingat ditugaskan untuk menangkap dan membunuh Fiskon Teksuri. Enola yang telah dibekali ilmu bela diri dari ibunya itu pun akhirnya berhasil melawan dan melarikan diri dari pria tersebut. Setelah memutuskan untuk mendunda mencari ibunya lalu memilih untuk menyelamatkan dan mencari Fiskon terlebih dahulu, Enola lalu menuju ke rumah keluarga Fiskon dengan menyamar menjadi seorang janda. Yang kemudian di hadapan keluarga Fiskon, Enola mengaku sebagai asisten dari Sherlock Holmes. Namun hal tersebut dibantahkan dengan kehadiran Lestrade yang merupakan teman baik dari Sherlock Holmes. Melihat perbedaan pendapat dari Enola dan Lestrade membuat mereka berdua diminta keluar dari rumah keluarga Fiskon tersebut. Di luar rumah Enola dan Lestrade beradu pengetahuan mengenai kebiasaan Sherlock Holmes. Lestrade yang menyadari bahwa Enola memang mengetahui banyak hal tentang Holmes akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah keluarga Fiskon. Sementara itu Enola memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia bertanya kepada salah satu pekerja kebun keluarga Fiskon tentang kemana biasanya Fiskon pergi saat di rumah. Sementara itu di scene yang lain terlihat Sherlock yang masih sibuk mencari petunjuk tentang keberadaan ibu dan adiknya. Sementara itu Mycroft telah mengetahui keberadaan Enola melalui Lestrade yang telah bertemu seorang wanita yang begitu banyak tahu tentang Sherlock. Selanjutnya Mycroft mengutus Lestrade untuk menangkap Enola dengan imbalan yang sangat besar. Di sisi yang lain Enola yang telah berganti pakaian dengan penjaga kebun keluarga Fiskon pergi menuju hutan. Di mana di hutan ia menemukan sebuah rumah pohon yang biasa Fiskon tempati. Dari situlah Enola mendapatkan petunjuk tentang hobi, tentang mimpi, dan tentang tempat di mana Fiskon berada saat ini. Namun penyelidikannya berhenti dengan kehadiran nenek Fiskon yang memintanya untuk turun. Nenek Fiskon tampak tidak marah. Ia hanya meminta Enola untuk menyampaikan pesan jika bertemu dengan Fiskon. Bahwa sang nenek sangat peduli pada Fiskon. Esoknya Enola lalu menuju pasar bunga di London tempat di mana sesungguhnya Fiskon Taksburi berada. Setelah memberitahu Taksburi bahwa nyawanya masih sangat terancam, Enola mengajak Fiskon Taksburi untuk ikut dengannya. Mereka pun bersembunyi di kamar hotel yang telah disewa Enola. Namun tanpa mereka sadari, Lestrade telah berada di sana untuk menangkap Enola. Enola yang tidak ingin Fiskon tertangkap juga meminta Fiskon untuk melompat dari jendela dan meninggalkannya. Enola yang telah tertangkap, lalu dibawa oleh Mycroft menuju asrama kursus wanita. Di dalam asrama tersebut, penderitaan Enola dimulai. Di mana ia harus melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Seperti belajar menyulam, berpelaku lemah lembut, berjalan layaknya wanita yang anggun, dan masih banyak lagi yang membuat Enola terkekang. Namun, suatu hari Enola dikejutkan dengan kehadilan Sherlock yang tiba-tiba saja mengunjunginya. Sherlock yang merupakan detektif hebat, mengatakan bahwa ia mengetahui kedekatan yang terjadi antara Enola dan Fiskon Taksburi. Sebab sebelumnya, kasus tentang menghilangnya Fiskon Taksburi yang merupakan anak dari keluarga politisi dan yang sebentar lagi akan melakukan pemilihan, sempat ditawarkan kepada Sherlock Holmes untuk diselidiki. Namun, Sherlock menolak karena ia ingin fokus pada tugas mencari ibu dan adiknya. Ia meminta Enola untuk mengikuti kata hatinya terkait kasus Fiskon Taksburi. Dan selama ini, Sherlock telah mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Enola, termasuk menyamar menjadi asistennya. Bahkan, Sherlock juga memuji kemampuan detektif Enola yang mampu mencari tahu rahasia yang disembunyikan ibunya. Enola yang telah kembali dari pertemuannya dengan Sherlock, lalu membaca sebuah surat kabar di dalam ruangannya. Di mana isi berita tersebut adalah dengan hari pemilihan yang akan segera tiba, sementara Fiskon Taksburi masih saja menghilang. Tiba-tiba Enola dikejutkan dengan kehadiran sebuah paket, sebuah keranjang besar yang dikatakan telah dikirim oleh mikrob untuknya. Dan yang lebih mengejutkan bagi Enola adalah ketika mengetahui bahwa isi dari keranjang tersebut adalah Fiskon Taksburi. Mereka lalu menyusun rencana untuk membawa Enola keluar dari asrama. Dengan cara memasukkan Enola ke keranjang dan Fiskon akan membawa keranjang itu keluar. Namun di tengah perjalanan mereka dipergoki oleh ibu pemilik asrama. Fiskon yang dengan gugup tiba-tiba mengatakan bahwa itu adalah paket yang ditujukan untuk pemilik asrama yang dikirim dari mikrob holmes. Ibu pemilik asrama yang sebenarnya sudah berusia sangat lanjut, namun sepertinya memiliki rasa terhadap mikrob holmes, lalu meminta kedua muridnya untuk membawa paket tersebut ke dalam ruangannya. Enola yang berada dalam paket tersebut dan lebih dulu sampai di ruang pemilik asrama akhirnya berhasil kabur. Setelah sebelumnya ia meninggalkan sebuah gambar kecil yang lucu sebagai hadiah untuk pemilik asrama. Enola dan Fiskon Taksburi pun berhasil kabur dengan membawa lari mobil pemilik asrama. Di tengah perjalanan Enola justru mementingkan untuk menyelesaikan kasus Fiskon Taksburi. Ia mengajak Fiskon Taksburi untuk kembali ke rumahnya. Sembari menduga-duga dan mencari tahu siapa pelaku dibalik orang yang ingin membunuh Fiskon Taksburi yang saat itu mereka asumsikan adalah paman dari Fiskon Taksburi. Semula Fiskon menolak karena dia tidak ingin membahayakan nyawa mereka berdua. Namun Enola meyakinkan dengan mengatakan bahwa ini adalah pelajaran yang telah ia dapatkan dari kecil dan ini pilihan hidupnya. Dan benar saja kehadiran Fiskon dan Enola rupanya telah ditunggu oleh pria yang sejak awal telah ditugaskan untuk membunuh Fiskon Taksburi. Pria tersebut menggunakan senjata api laras panjang yang membuat Fiskon dan Enola yang tidak membawa senjata apapun terpojok. Dan terjadilah perkelahian yang sangat memanas. Dimana semula Enola berhasil dikalahkan dan membuat Fiskon teracam dibunuh. Enola yang dalam keadaan lemah tiba-tiba teringat tentang ibunya. Ia pun memiliki semangat untuk kembali bangkit dan mengalahkan pria tersebut. Mereka lalu mendapati kenyataan bahwa dalang dibalik semua ini adalah nenek Fiskon yang ternyata berbeda keyakinan dan pendapat politik dengan Fiskon. Sehingga ia ingin menyingkirkan Fiskon agar politik tetap berjalan sesuai keinginannya. Nenek Fiskon kemudian menembakkan senjata api ke arah Fiskon yang membuat Fiskon terlempar dan tak sadarkan diri. Enola yang menyaksikan hal itu kemudian berusaha mengambil senjata api dari sang nenek. Dimana sang nenek pun sudah merasa puas karena tugasnya telah selesai. Enola yang teramat sedih kemudian menangis sambil memeluk dan menggenggam tangan Fiskon. Yang dimana kemudian Fiskon membalas genggaman tangan Enola tersebut. Yap, benar sekali Fiskon tekspuri tidak benar-benar mati. Ia dengan pintar menggunakan baja pelindung di dalam bajunya yang membuat sang nenek tercengang dan tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Scene pun berpindah pada Sherlock yang menuju kantor polisi untuk bertemu dengan Lestrade. Dan dengan percaya diri menjelaskan kasus yang terjadi pada Fiskon tekspuri merupakan ulah dari sang nenek. Namun ia dikejutkan dengan kenyataan bahwa sang adik Enola Holmes telah menyelesaikan kasus itu terlebih dahulu daripada dia. Sementara itu Fiskon telah berada di tempat pemilihan didampingi ibu dan pamannya. Dimana Enola juga datang untuk menemuinya dan memberikan selamat. Fiskon kemudian meminta Enola untuk tinggal bersamanya. Namun Enola menolak tapi ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah pergi. Kemudian Enola menemukan sebuah balasan pesan teka-teki di surat kabar yang kemungkinan dari ibunya. Namun ia kembali mengingat kecerdikan Sherlock karena bisa saja itu adalah jebakan Sherlock. Sebab pesan tersebut juga terlihat sedikit aneh. Enola pun menyamar sebagai penjual koran untuk mencari kebenaran terkait pesan ibunya. Dan benar saja di tempat yang dituju dan tertulis terlihat Sherlock dan Mycroft yang sedang menunggu kehadiran Enola. Saat itu Sherlock meminta hak asuh atas Enola yang sebelumnya adalah tanggung jawab Mycroft. Setelah menunggu beberapa lama tak terlihat kedatangan dari Enola, Sherlock dan Mycroft pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanpa mereka ketahui bahwa Enola berada di tempat itu dan menyamar sebagai penjual koran. Film pun diakhiri dengan scene dimana Enola kedatangan seorang tamu di kamar hotelnya yang ternyata adalah sang ibu. Mereka pun saling melepaskan rindu meskipun selanjutnya sang ibu mengatakan bahwa ia akan pergi lagi. Dan sampai akhir film kita tidak diberitahu kemana dan dimana sang ibu berada selama ini. Jadi begitulah akhir dari film Enola Holmes. Terima kasih sudah setia menyaksikan dan sampai jumpa lagi.